Intro Petang salam sejahtera isu huwat petang ini dua adun terima tawaran untuk serta IPH Berita sepenuhnya Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Kundur Datuk Nur Azman Hasan dan Adun Sungai Udang Datuk Sri Idris Harun akan menyertai parti komponen Perikatan Pakatan Harapan PH pada waktu sesuai menjelang PRN Negeri Melaka Nur Azman berkata beliau dan Idris sudah menerima tawaran daripada beberapa pemimpin PH untuk menyertai parti masing-masing tetapi masih membuat pertimbangan sewajarnya Ia bagi memastikan kami bukan setakat menang malah mampu membentuk kerajaan negeri selepas itu Saya dan Datuk Sri Idris akan buat keputusan parti mana yang akan kami sertai sebelum PRN Tetapi yang dua lagi orang Adun Pengkalan Batuk Batu Nur Hizam Hasan Bakhti dan Adun Teluk Mas Datuk Nur Effendi Ahmad saya tidak tahu Katanya kepada sidang media bersama-sama Idris di Pantai Putri Tanjung Kling dekat sini hari ini Nur Azman bagaimanapun enggan mengulas parti atau pemimpin yang menghubungi mereka untuk menyertai PH Kata Nur Azman beliau akan mempertahankan kerusi Pantai Kundor yang dimenanginya pada pilihan raya umum ke-14 Menangkala Idris mempertahankan kerusi Sungai Udang yang sudah dimenanginya selama dua penggal Pada masa sama Nur Azman berkata beliau yakin dengan majoriti undi 710 yang diperoleh pada PRU-14 Beliau mampu mempertahankan kerusi Pantai Kundor pada PRN Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye